Jengkol Archidendron Paucephlorum Merupakan tanaman asli Asia Tenggara yang banyak ditemukan di Indonesia, Malaysia, Thailand, Myanmar, Laos, dan Filipina Jengkol dapat tumbuh di dataran rendah hingga dataran dengan ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut Jengkol telah dimanfaatkan sebagai bahan makanan sejak zaman Belanda, terutama di kawasan Betawi Hal ini karena banyaknya pohon jengkol yang tumbuh di pekarangan rumah orang Betawi Jengkol merupakan bahan pangan yang banyak disukai dan digemari oleh masyarakat Indonesia Meski menghasilkan bau yang kurang sedap, jengkol memiliki banyak manfaat Dikutip dari pit.pertanian.go.id, bahwa selain menangkal radikal bebas dan melancarkan peredaran darah, jengkol bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung Selain itu, bagi yang ingin menurunkan berat badan, kandungan jengkol juga berguna untuk membakar energi tubuh dan mengatasi lemak tubuh Semur jengkol, jengkol balado dan keripik jengkol Pada 2022 lalu, berdasarkan data BPS, total jumlah produksi jengkol di Indonesia mencapai 155.909 ton Tidak semua provinsi yang menghasilkan atau memproduksi jengkol Berikut 5 provinsi penghasil jengkol terbesar di Indonesia tahun 2022 1. Sumatera Barat, 22.263 ton 2. Jawa Barat, 19.854 ton 3. Jawa Tengah, 14.948 ton 4. Banten, 14.074 ton 5. Lampung, 13.403 ton Demikian ulasan mengenai jengkol, bagi Anda yang makan jengkol hari ini, semoga Anda tidak jengkolan Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya